Terima kasih. Begini ya, pemerintah atau Pak Jokowi khususnya mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia atas kepemimpinannya. Itu poin yang pertama dulu. Jadi, jangan membuat suasana. Karena apa? Kita lagi fokus kepada penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif lah seperti itu. Tidak produktif bagi masyarakat dan tidak produktif bagi pemerintahan. Karena kita konsen yang pertama, Presiden masih sangat konsen untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang relatif tinggal beberapa bulan. Ini kita gas habis-habisan. Kita gas pol istilahnya. Untuk menuntaskan berbagai program-program pemerintah. Berikutnya, pemerintah juga sangat konsen mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik di Indonesia ini. Jadi, itu kira-kira. Ya, selalu saya mengatakan ini penyakit tahunan. Per lima tahun sekali akan muncul persoalan netralitas. Kami, mantan panglima TNI, bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi, jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI. Ya, kalau kita enggak berbuat sesuatu, terus selalu dibilangin begini-begitu kan mengganggu. Saya pastikan, saya mantan panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu. Ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Jadi, jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu. Berikutnya, kalaupun terjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, apakah itu TNI Polri, lihatlah itu sebagai individu. Jangan itu dilihat sebuah kebijakan dari atas ke bawah. Hati-hati. Bisa saja penyimpangan-penyimpangan itu karena keterbatasan pengetahuan oleh yang bersangkutan, akhirnya melakukan sesuatu yang aneh. Dan itu mungkin dinilai tidak netral. Jangan itu dibilang TNI tidak netral atau polisi tidak netral. Karena kebijakannya sangat jelas, pengendaliannya sangat jelas. Tapi kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, mungkin ya, kalau memang mungkin ada yang aneh-aneh seperti itu, itu personal, oknum. Jangan mengatakan itu TNI, jangan mengatakan itu Polri, jangan mengatakan itu PNS, dan seterusnya. Ya, itu kan subyektif. Bisa saja subyektif. Kalau subyektif yang memperlakukan sebagai subyektif, ya sulit melihat secara utuh begitu. Tapi kalau melihatnya secara jernih dari tataran umumnya, ya itu yang berlaku. Kalau belum-belum sudah punya subyektifitas dalam melihat sesuatu, pasti akan bisa-bisa salah dalam melihat itu. Itu ya. Ya, beliau selalu berbicara dengan sekitar netral. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita lihat pelayanan publik kita, tidak ada mengesampingkan pihak siapapun. Tidak ada dalam pelayanan publik. Oh ini, apa itu, kelompoknya calon nomor satu, ini kelompoknya calon nomor dua, ini calon nomor tiga. Akhirnya, pemerintah membatasi dalam memberikan pelayanan. Nah, itu tidak netral. Apakah ada pelayanan publik yang tidak netral? Itu mari kita lihat cernih lah. Ada enggak perlakuan, apa itu, fungsi-fungsi administrasi, fungsi-fungsi PSO, public AP itu obligation pemerintah itu dijalankan dengan tidak netral, itu baru, ah ini Pak Presiden, ini enggak netral. Enggak ada itu. Enggak ada kita bicara di dalam sedang kabinet, oh ini kelompoknya ini. Toh di dalam kabinet sendiri juga terdiri dari berbagai calon. Jadi kalau Presiden mengatakan sesuatu, pasti calon yang lain akan dengar. Enggak pernah. Nah, itu cara melihatnya. Jadi jangan melihat apa itu hal-hal yang dari kacamata spekulitas. Kalau kita lakukan PKK, Pak, Rp555.000, Pak, itu jana PSN masuk ke tampak ASN dan politik. Apalagi ini di tampak politik, Pak. Ya, saya pikir otoritasnya sudah ada yang menangani. Serahkan. Serahkan kepada otoritas yang menangani. Jangan itu nanti menjadi isu yang uncontrolled. Semua institusi yang punya peran untuk itu bertindak. Jangan diam. Nah, kan begitu. Itu isu atau bisa dibuktikan atau dan seterusnya. Persoalannya kita buru menangkap isu untuk diberitakan. Menda Agri, saya pikir akan tegas atas hal-hal seperti itu. Oke? Begini ya, Presiden itu sudah menghitung itu selama 10 tahun itu sudah berkunjung kemana saja sudah dihitung itu. Jadi, ya tadi itulah cara melihatnya dari sisi mana. Kalau dari sisi yang negatif, pasti akan memunculkan kesimpulan yang salah. Tapi kalau dari sisi positif, ya, tanya aja masyarakat yang diratengin. Saya juga selalu ikut kepada beliau, itu menyambut kedatangan Presiden sungguh luar biasa. Saya sampai katakan, ini kok lebih dari pemilu yang lain, yang dulu Pak ya. Ini masyarakatnya, kondisinya seperti itu. Dulu saya mendampingi beliau ke Aceh, sepi-sepi aja. Tapi kemarin beliau datang ke Aceh, sungguh luar biasa itu, sambutannya masyarakat Aceh. Jadi, apakah itu konteksnya pemilu? Enggak ada berbicara itu. Sama sekali enggak pernah terucap dari Presiden. Enggak ada. Tapi, bahwasannya dengan kondisi sekarang ini, ya, di mana ada sedikit kenaikan harga, Presiden hadir, punya tanggung jawab sebagai Presiden. Untuk membantu, dan itu bagian dari konstitusi. Semua Presiden yang lalu juga melakukan itu. Jadi, sekali lagi, kita lihat dari sisi yang positif. Tapi ini kayak, 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 Pak, yang berbicara sering korea, gimana? Apa? Oh, rah, turun gunung ngopo. Ada lagi nih. Yes, cukup. Eh, Presiden, kemarin ke Vietnam, ke Manila, Semua dalam rangka memperkuat, ya, bagaimana, apa itu, membangun sebuah korelasi, ya, yang semakin kuat di antara kedua negara, ya. Dan, strategik partnership yang berkembang, diperkuat lagi, ya, Pak, Presiden. Berikutnya, ke Vietnam juga melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan mobil listrik di sana, dan menyambut baik atas rencana investasi di Indonesia. Berikutnya, ke Brunei, beliau menghadiri acara pernikahan, apa itu, putranya Bapak Sultan Brunei. Dan setelah itu dilanjutkan pertemuan empat mata dengan beliau berdua. Nah, ini perjalanan selama ini, ya, selama perjalanan ke LARPI, dan semuanya luar biasa. Presiden Filipin sangat-sangat respek dan sangat mengapresiasi kepada Presiden Jokowi. Datang lagi ke Vietnam, luar biasa, ya. Perdana Menteri, Parlemennya, dan Presidennya, Vietnam, sungguh apresiasi yang luar biasa. Berterima kasih atas Indonesia selama ini. Berikutnya, juga ke Brunei, Dalu, selama, disambut dengan sangat baik. Demikian, terima kasih, teman-teman sekalian. Terima kasih. Lagumu, gak kencang.